selamat menikmati masih seputar berbau religi di bulan sawal kembali kepada salah satu atensi saya pribadi, Bung Jepri, selalu membawa acara Radio RS yang ada di channel saya dan menggunakan kembali untuk Anda untuk melanjutkan membacakan salah satu atensi yang bernama Agus dari Kota Semarang lebih abangnya akan saya bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Jepri, salam kenal, salam senggol ya, mohon maaf lahir dan batin karena ini masih bulan sawal kembali kepada saya pribadi, Bung Jepri Alhasil Alhamdulillah saya mempelajari beberapa video Anda saya merasa tersanjung merasa banyak ilmu-ilmu yang saya serap bahkan banyak orang hampir semuanya, bahkan semuanya barangkali menyukai acara Anda karena apabila mengikuti channel Ayah Saddam kami merasa beruntung banyak wawasan yang ada baik yang bersifat religi maupun sifat umum maupun yang bersifat dunia nyata maupun yang lain disini lengkap sekali Bung Jepri ya bahkan kami dengan mudanya sharing-sharing kepada Anda bahkan saya melihat adanya orang luar negeri pun dengan mudanya sharing-sharing terhadap Anda harapan saya pribadi juga sama Bung Jepri mohon tetap dilanjutkan penuh semangat berkibar dimana adanya channel Ayah Saddam Bung Jepri kembali kepada saya pribadi Bung Jepri saya mau bertanya kelanjutannya Bung Jepri karena saya menghuti tentang masalah tasawuf mohon dijelaskan Bung Jepri saya ingin memberikan dua pertanyaan yang namanya nafsu diantara yang yang tujuh nafsu tadi saya ingin bertanya tentang nafsu rodiyah dan termasuk nafsu mardiah mohon pencerahan dan solusi dari Bung Jepri terima kasih atas iman yang atas saya Bung Jepri saya tunggu pencerahan dan solusinya wassalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara Agus yang ada di kota Semarang terima kasih atas bergabungnya Anda dimana adanya radio RS yang ada di channel Ayah Saddam kembali kepada pertanyaan Anda ya mudah-mudahan Anda bersama keluarga tetap dalam pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan saya jawab kembali mohon maaf layih dan batin kembali kepada pertanyaan Anda saudara Agus yang ada di kota Semarang bahwasannya nafsu rodiyah sebagaimana nafsu mutmainah yang telah mencapai derajat wali demikian bulan nafsu rodiyah ini yang memang wali makom atau wali makomnya tetapi derajatnya lebih tinggi daripada makom wali mutmainah tadi nafsu rodiyah ini sangat dekat kepada Allah dan menerima dengan perasaan ridho segala hukum Allah karena itu segala problemah kehidupan duniawi sama saja bagi para wali mertabat nafsu rodiyah ini nilai uang sama saja dengan kertas biasa harga emas sama dengan harga batu mereka tidak takut atau khawatir kepada siapapun yang akan mengganggu dan tidak pula bersedih hati atas segala penderitaan dan kesusahan sebagaimana yang diderita kesedihannya oleh orang-orang awam firman Allah mengatakan ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati Yunus 6-2 mengapa hati mereka sampai demikian jawabnya tidak lain karena dari hati mereka sudah terkikis habis semua sifat-sifat tercelak dan kotoran hati lalu mereka mengisi diri dengan sifat-sifat yang baik dan terpuji menyinari hati dengan ibadah batin sifat-sifat kerohanian yang timbul dari nafsu rodiyah ini antara lain ialah yang pertama suhud dari dunia yang kedua ikhlas karena Allah yang ketiga warak dalam ibadah yang keempat meninggalkan segala sesuatu yang bukan pekerjaannya yang kelima menunaikan dan menempatkan hukum-hukum Allah yang keenam dan lain-lain berange yang mulia dan terpuji hati orang yang telah mencapai martabat nafsu rodiyah ini senantiasa merasa seolah-olah ia berada dalam Allah atau vilah zikir orang martabat atau martabat ini tetap hidup dalam persembunyian rahasia atau syiru-syiri dimana halnya ialah fanadiri fanaun nafsi serta lenyapnya sifat-sifat basyariahnya karena semata-mata mendapkan syuhud zat Allah pertanyaannya kedua yaitu nafsu mardiyah adapun martabat nafsu mardiyah ini lebih tinggi dari martabat nafsu rodiyah karena segala perilaku orang nafsu ini baik perkataan maupun perbuatannya adalah diri diakuinya oleh karena itu jadilah jiwanya perasaannya lintasannya hatinya gerak geriknya pendengarannya penglihatannya perkataannya gerak gerik kaki dan tangannya kesemuanya itu adalah diri Allah belakang sebagaimana maksud sebuah hadis kudsi yang terpopuler belakangan ahli tasawub mengatakan la yazalu abdi yata qurbu illa yabin nawafili hatta ukhibbahu fa'idha akhbabtuhu kuntu semau waladzhi yasmau bih wabashar hu ladhi yabshur bih waliyanahu ladhi yantiku bih wa yadahu ladhi yabshur bih wa riz lah ladhi yamshik biha wa fu'atahu ladhi yakilubih sesungguhnya lah hambaku mendekatkan dari kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah atau nawafil hingga aku cintakan dia maka bila aku telah cinta kepadanya jadilah aku pendengarnya yang dengannya ia mendengar penglihatannya yang dengannya ia melihat penuturannya lidahnya dengannya ia bertutur jadilah aku tangannya yang dengannya ia memukul kakinya yang dengannya ia berjalan dan hatinya yang dengannya ia berfikir maksud segala keperbuatan atau tingkah laku yang timbul darinya keridoan dan keizinan Allah jua sehingga mereka dapat melaksanakan yang disebut keramat atau karamah karamah orang yang telah mencapai makom maria ini adalah wali Allah dalam maridabat khawasal khawas yang timbul yang timbul dari martabat nafsu ini ialah sebagai berikut baik budi bekertinya seperti akhlak nabi-nabi yang kedua ramah tamah dalam pergaulan dengan masyarakat sebagaimana perangai para nabi yang ketiga senantiasa merasa berdampingan dengan Allah selalu berpikir pada kebesaran Allah yang kelima ridho dengan apa yang diberikan Allah yang keenam dan lain-lain budi bekerti yang luhur dan terpuji demikalah untuk saudara saudaraku yang ada di kota Semarang saudara Agus karena waktu jualah kami harus turun dari udara insyaallah ada kelanjutan karena memang panjang ini riwayatnya sedangkan waktunya sangat sempit jadi saya menjalankan tugas sesuai dengan waktu yang ada durasinya terbatas insyaallah akan dilanjutkan pada atensi-atensi berikutnya apabila ada atensi yang serupa tentang penjelasan tasawuf semoga bermanfaat untuk saudaraku yang ada di kota Semarang termasuk pada saudara-saudaraku yang kebetulan aktif mengikuti acara ayah saya yang mudah-mudahan bermanfaat ini memang wajib kita ikuti untuk menambah wawasan tentang al-islami apabila ada salah-salah dalam penyiapan saya pribadi mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikhtina shirat al-mustaqim lakhala walakud la billahi al-alih al-azim inna hu min sulayman wa inna hu bismillah r-rohman r-rohim allah 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 maas nub arid ka wal jannah wa naus bika min sahat hika wa na lakas 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 ay lakas file sad lakas na nak sung Terima kasih.